Selat Sunda adalah selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera dan Laut Jawa dengan Samudera Hindia. Selat Sunda memiliki titik tersempit dengan lebar sekitar 30 km. Pulau-pulau kecil terdapat di selat ini, di antaranya Pulau Vulkanik Krakatau. Selat Sunda menjadi jalur pelayaran penting. Lintasan utamanya mengalir dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia. Lintasan serupa terdapat di selat Malaka. Dibandingkan selat Malaka, lintasan selat Sunda lebih pendek, sehingga kecil kemungkinan terjadi pembajakan. Namun, selat Sunda sedikit lebih berbahaya karena celah selatnya sempit dan banyak batu karang. Sejak 2010, pemerintah berencana membangun jembatan di selat Sunda. Yang bernama Jembatan Selat Sunda. Jembatan akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Legenda Selat Sunda, Konon. Terpisah Pulau Jawa dengan Sumatera muncul dalam cerita legenda. Dahulu, ada kerajaan yang dipimpin raja bernama Prabu Rakata. Prabu Rakata mempunyai dua orang putra, yaitu Raden Sundana dan Raden Tapabaruna. Saat itu, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa masih menjadi satu berupa daratan. Supaya dapat memberikan wilayah yang adil bagi kedua puterannya, raja menyepi dan berniat membagi wilayah kerajaan menjadi dua bagian. Maksud lainnya, pembagian itu supaya tidak terjadi perselisihan pada kedua puterannya. Lalu, Prabu Rakata menyepi dengan membawa sebuah guci kesayangan Prabu Rakata. Beberapa tahun kemudian, saat Prabu Rakata masih menyepi, terjadi perang saudara antara kedua puterannya. Peperangan itu terjadi karena Raden Sundana menyerang kerajaan milik Raden Tapabaruna untuk merebut dan menguasai wilayah. Prabu Rakata mengetahui peperangan yang terjadi di antara kedua puterannya. Ia segera mengakhiri pertapaan dan kembali ke kerajaan. Prabu Rakata memanggil kedua puterannya. Ia marah. Lalu, kedua puteranya diminta untuk berdiri di kekuasaan wilayah masing-masing dengan pasukan di belakangkanya. Prabu Rakata menyiram air dalam guci yang telah diisi air laut ke permukaan bumi, tepat di tengah-tengah kedua puterannya. Lalu, guci diletakkan di tengah-tengah. Dengan guci itu, daratan terbelah. Bumi bergetar dengan hebat. Hingga membentuk celah jurang. Bumi semakin bergetar yang rekahannya merambat ke arah utara dan selatan sampai keduanya bertemu di ujung laut utara dan selatan. Sehingga, sebuah selat terbentuk yang kemudian dinamakan Selat Sunda. Selat ini sebagai peringatan atas perbuatan puterannya Raden Sundana, guci yang ditinggalkan berubah, menjadi gunung yang diberi nama Rakata atau yang dikenal Krakatau. Peristiwa dalam cerita tersebut menjadi awal sejarah terbentuknya Selat Sunda. Sedangkan, guci berubah menjadi Gunung Krakatau. Kisah legenda ini menjadi kepercayaan masyarakat. Terbentuknya Selat Sunda dari Gunung Krakatau Purba. Gunung Krakatau Purba, yang meletus pada 1883, dinyatakan oleh para ahli menyisakan kaldera atau kawah yang besar. Letusan ini, terdapat dalam teks Jawa kuno, yang diperkirakan berasal pada tahun 416 Masehi, yang menyatakan bahwa akan ada suara guntur yang berasal dari Gunung Batu Warna. Suara tersebut, diikuti dengan guncangan bumi yang menakutkan, lalu terjadi kegelapan diikuti petir dan kilat. Peristiwa selanjutnya, datang badai dan hujan yang mengerikan. Badai tersebut, menggelapkan seluruh dunia, lalu, banjir besar datang dari Gunung Batu Warna, mengalir ke arah timur menuju Gunung Kamula. Kemudian, air memisahkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Cerita ini, diakini berasal dari Gunung Krakatau Purba. Gunung Batu Warna yang disebut-sebut dalam naskah kuno Jawa, adalah Gunung Krakatau Purba. Hingga kini, Selat Sunda merupakan salah satu wilayah yang kerap terjadi gempa.